Intro Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Enam orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan sentra IKM Sektor Logam, Dermasraya Wisata Pulau Pigago, surga tersembunyi di pasaman barat yang suguhkan keasrian Selain wisata air terjun dan pantai, pasaman barat juga memiliki wisata pulau Salah satunya Pulau Pigago, pulau yang terletak di nagari air bangis pasaman barat Pulau ini memiliki kawasan pantai yang sangat mempesona Dan terletak di bagian ujung utara Sumatera Barat Berbatasan langsung dengan Pulau Nia Selatan Pulau berdiameter 2 km ini dikelilingi dengan hamparan pasir putih Untuk menuju Pulau Pigago, pengunjung harus menggunakan kapal Dengan waktu tempuh sekitar 30 hingga 50 menit dari dermaga air bangis Biaya ke pulau juga tak begitu menguras kantong Cukup 50 ribu rupiah per orang sudah diantar pulang dan pergi Sedangkan biaya masuk pulau saat ini masih gratis Namun sebaiknya pengunjung membawa bekas sendiri Karena tidak ada yang berjualan di sekitar pulau Kecuali pada saat hari libur Karena batang itu bersih, nyaman, dan bagus Kemandangannya itu ya indah gitu Apalagi kalau untuk piknik-piknik itu memang bagusnya disini Apalagi kalau wisata bareng warga itu memang cocoknya disini gitu Apalagi kalau bawa bekal dari rumah kan Kalau perjalanan dari air bangis ke pulaunya sekitar setengah jam Karena tempatnya masih asri Dan terjangkau untuk keluarga membawa keluarga disini Tidak memperlukan biaya yang begitu banyak Artinya cukup kita membawa ongkos dari air bangis menuju Pulau Pigago Tetapi tempat ini ditawarkan dengan pemandangan yang cukup indah Membuat suasana kita disini nyaman Busola, juga ada air bersih yang disediakan Dan juga alat tempestasi laut bisa kita akses kapan saja Bagi yang suka berlibur dan bersuap foto Pulau Pigago boleh juga untuk dicoba Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi membantah tuduhan Dirinya melakukan pelanggaran pidana pemilu Seperti yang dilaporkan ke Bawaslu Ham Suwardi mengatakan tidak ada pertemuan khusus dirinya dengan Wali Nagari dan Camat Sepasaman Barat Apalagi mengajak memilih anaknya menjadi anggota DPR RI Bantahan itu disampaikan dalam jumpa pers di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat Bersama sejumlah awak media Bupati mengakui adanya pertemuan pada tanggal 10 Januari 2024 di Aula Rumah Dinas Namun Camat dan Wali Nagari serta perangkat tidak diundang Melainkan datang sendiri untuk menyampaikan persoalan-persoalan di daerah Dalam pertemuan itu Ham Suwardi mengaku hanya menginstruksikan Camat dan perangkat Nagari Untuk menyosialisasikan program pemerintah Yang pertama kita tidak mengundang Saya tidak mengundang siapa-siapa Dan waktu Camat menyampaikan kepada saya ingin berjemur hanya itu saja Dan yang saya sampaikan kepada Camat, Marilah Nagari, menyampaikan program Tolong sampaikan program ini kepada masyarakat Saya berharap tidak satupun masyarakat yang tidak tahu dengan program Bupati Pasaman Sebelumnya Bupati dilaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilu Ke bawah selu Pasaman Barat pada Senin Pekan lalu Safatul Ulu melaporkan dari Pasaman Barat Aksi pencurian isi kotak amal di rumah ibadah Marak terjadi di Sumatera Barat Tak hanya di Padang yang menjadi ibu kota provinsi Hal yang sama juga terjadi di daerah yang letaknya ratusan kilometer dari kota Padang Seperti yang terjadi di sebuah masjid Di kota Payakumbu pada selasa minggu lalu Beruntung, peristiwa itu direkam kamera pengintai Yang dipasang pengintai yang dipasang pengurus masjid Berdasarkan rekaman kamera pengintai Seminggu setelah peristiwa itu terjadi Polisi mengejar pencuri isi kotak amal Yang kerap beraksi di beberapa masjid di kota Payakumbu Pelaku diringkus saat tengah belanja makanan Di lapak pedagang kaki lima di kawasan Ibuah Pusat kota Payakumbu Saat digeledah Petugas menemukan obeng, tang, dan ratusan ribu uang Yang diduga hasil pembobolan kotak amal Uang dan peralatan untuk menggasak isi kotak amal Disimpan pelaku di dalam tasnya Dan selalu dibawa kemana pergi Di hadapan petugas Pelaku mengakui jika dirinya telah mencuri isi kotak amal Di banyak masjid dan musola Di Payakumbu Dan daerah sekitar Total ada 10 rumah ibadah di Payakumbu Kabupaten 50 kota Dan Batu Sangkar Yang telah disatroninya Aksi mencuri isi kotak amal ini Dilakukannya Karena pelaku terlilit hutang Dan kerap ditagi Selain itu Uang isi kotak amal yang digasaknya Juga dijadikan untuk membiayai Kehidupannya sehari-hari Selain menahan tersangka Polisi juga menyita barang bukti Berupa obeng Dan uang ratusan ribu rupiah Sejumlah kotak amal Serta sepeda motor pelaku Ini ada beberapa misjid Yang dilakukan Karena pelaku Berdasarkan dari rekaman CCTV Yang ada di misjid Akhirnya menggunakan kepada Tersangka Kalau kita amankan Dalam hal barang bukti Yang kita amankan Ada beberapa uang Sisa dari Uang yang dicurinya Yang diambilnya Dan bunting Serta Sepeda motor Alik yang digunakan Saat ini pelaku masih menjalani Pemeriksaan Di Pores Payakumbu Untuk proses hukum Lebih lanjut Pelaku diancam Dengan pasal 363 KUHP Dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Sri Louis melaporkan Dari kota Payakumbu Pemirsa demikianlah Perjumpaan kita Dalam Berita Padang hari ini Saya Adini Dan tim redaksi yang bertugas Pembit undur diri Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!